Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan melanjutkan materi kita yaitu materi cara membuat gambar detail engineering design di video kali ini kita sudah sampai kemarin ya maksudnya kemarin kita sudah membuat tampak belakang, nah sekarang kita akan membuat gambar potongan tapi sebelum itu kita akan membuat dulu rencana fondasinya sama detail fondasinya sebelum kita membuat gambar potongannya oke, nah sekarang saya akan buat detail fondasinya beserta keterangan-keterangannya ya, jadi kita akan buat layer kita tambahkan disini adalah fondasi rencana fondasi dan seterusnya oke, warnanya mungkin ya bebas terserah teman-teman saya akan coba cari warna lain apalah warna seperti ini ya ini agak terang garisnya continuous kita pilih 0,09 oke, ini kita set current oke saya akan buat disini saja kita pertama buat slope-nya dulu slope-nya itu saya pakai 15,20 ya seperti ini kemudian fondasinya itu lebarnya kira-kira 30 atasnya atau 25 oplah 25 koma 60 ya seperti ini saya buat 25 saja kemudian bawahnya juga 60 oke saya buat charge bantu lain 60 disini ya kemudian ini saya tarik kepinggir kemudian tarik kepinggir baik kemudian batu kosong batu kosongnya 10 cm saya buat oh sorry ini tidak perlu dibuang ya kita coba batu kosongnya 10 10 cm ya ini kita lebarkan sedikit sekitar 10 juga ini sama ini sama oke ini saya copy ke sini saya tumpuk garisnya baik seperti ini kemudian batu kosong batu kosongnya itu eh sorry batu kosongnya pasir pasir urup pasir urupnya saya buat 5 cm setengahnya dari sini karena ini tadi 10 cm ini saya buat 5 cm teman-teman nah disini kita bisa membuat detail penulangannya ini anggaplah 3 cm jaraknya seperti ini kemudian bagelnya anggaplah tulangan bagelnya kita menggunakan besi 6 cm misal menggunakan besi 6 cm berarti ini saya offset 0,6 oke seperti ini ini saya buang dulu ya kemudian untuk tulangan pokoknya kita menggunakan diameter 1 besi 10 oke ini kita fillet 0,5 0,5 FR 0,5 setengahnya dari ini ya radiusnya oke 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 seperti ini ini kita posisikan disini dan kita mirror oke kemudian ini juga tinggal tinggal di mirror oh sorry baik nah ini kita offset kembali tadi 0,6 oke sekarang kita akan membuat bengkokan besinya misalnya disini bengkokan besinya saya buat kemiringan 135 derajat oke XL enter enter 13 135 saya posisikan disini dulu tengah supaya nanti pas di posisi pinggir karena ini ini adalah satu berarti setengahnya 0,5 saya offset 0,5 seperti ini 0,6 oke ini adalah bengkokan besinya kemudian kemudian ini saya offset 0,6 karena ini adalah besi begal ini saya buat tinggal kita potong ini juga dipotong baik sekarang ini saya anggap berputar kesini ya oke teman-teman bisa membuat lebih smooth tinggal tambahkan radius aja kayak gini nah ini bisa lebih smooth hasilnya ini kita buang ya oke oke ini ya ini bisa dirubah warnanya ke warna lain seperti ini oke ini detail pembesiannya kemudian ini tinggal di arsir ini kita arsir h enter kemudian arsiran batu kali teman-teman bisa membuat secara manual juga saya buat 10 oke kemudian ini kita ke layar arsiran ya kasih pindah skalanya mungkin bisa lebih besar ini batu-batu kecil teman-teman mungkin ya kita buat 25 kurang lebih seperti ini kemudian untuk batu kosong batu kosong saya gunakan ini saja pakai center kita ke layar arsiran baik oke nah disini juga arsiran pasir ya tambahkan h enter kemudian kita rubah ke sand arsiran pasir oke nah ini ya kita kasih pindah ke layar arsiran baik nah setelah ini ya detail fondasinya kemudian ini kita copy untuk fondasi setengah fondasi pinggir ya ini saya buat lain saja seperti ini oke kemudian selebihnya tinggal dipotong ya kayak gini oke baik nah seperti ini ini tinggal kita kasih keterangan ya kita kasih keterangan dimensi saya ke layar dimensi teks dan dimensinya oke kemudian ini kita buat keterangan seperti ini kita buat lain saja sini teman-teman bisa buat secara otomatis pakai apa namanya kita ketepan otet pakai lidar ya nah bisa ini kita coba ya lidar seperti ini masari morti lidar maksudnya oke saya buat namanya pasangan batuk khalifas batuk kali nah ini terlalu kecil teman-teman caranya diatur kita masuk di sini baik kemudian tinggal modify saja pertama dari leader format modelnya bisa diatur tipenya misalnya kalau kita mau model SP line seperti ini saya pakai yang standar saja kemudian saya pakai bylayer warnanya kemudian untuk simbolnya bisa pakai beberapa jenis yang ada di sini ya tinggal kita tentukan misalnya dot boleh atau apa namanya ini bisa misalnya saya pakai ini teman-teman sorry kurang enak kelihatan ini boleh ini bisa ini juga bisa tinggal kita angkat nilainya ini dibesarkan kalau terlalu kecil kita naikkan nilainya mungkin jadi 12 dulu sementara kemudian ke leader format ini kita default saja kemudian konten saya buat 15 kira-kira jenis teks testnya teman-teman bisa membuatnya di sini atau merubahnya bisa di area narrow misalnya kita apply atau buat baru oke saya close kemudian ok kemudian set current close nah ini terlalu besar kita edit lagi terlalu besar kita kembali ke sini modify ini terlalu besar mungkin mungkin saya buat 5 saja kemudian leader formatnya ini mungkin 3 oke close nah seperti ini oke masih terlalu besar tinggal di edit lagi modify kemudian kontennya ini saya buat 4 misalnya oke oke seperti itu ini tinggal kita copy kita copy disini ya kemudian disini oke batuk kosong ya pasangan batuk kosong pas batuk kosong kemudian disini pasir kuruk 5 cm disini disini tinggal buat lagi misalnya disini adalah slow ya ini slow slow 15 x 20 misalnya ya seperti itu kemudian tinggal kita lengkapi ukuran-ukurannya nanti detailnya nanti kita buat tersendiri oke oke untuk ukurannya ini saya ketik d enter disini sudah ada apa namanya dimensi dna saya akan buat lagi untuk dimensi dimensi detail ini lebih kecil ya oke kemudian fitnya saya turunkan jadi mungkin 15 atau 10 saja lebih kecil set current close kita uji apakah sudah sesuai oke ya kira-kira seperti ini ya atau kita kecilkan sedikit untuk simbolnya saya buat 0, 0,9 oke nah kita coba ya ini 5 oke seperti ini kemudian tinggal kita continue berapa tingginya kemudian ini sini berapa ya kesini ini kita masukkan ke layer dimension oke sudah masuk nah seperti ini ini tinggal dilengkapi saja ya ukurannya ini boton oke ini juga sama kesini ini 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 ada ukurannya juga oke nah seperti ini sudah jadi rencana fundasinya ini bisa kita copy teman-teman kalau kita tidak mau menggambar ulang ya seperti ini oops tidak apa-apa letakkan disini ini tinggal di move saja oke ini digeser masuk nah seperti itu ini ini oke ini kita copy ya kesini baik ini juga teman-teman bisa membuat misalnya apa namanya detailnya kayak gini ini tinggal kita copy kayak gini misalnya ini kecil sedikit ini diameter besi besi kita pakai simbol diameter diameter 6 misalnya jarak 150 kemudian yang ini besi besi diameter 10 ini jumlahnya 4 4 kita mencari 10 ini terlalu rame tidak apa-apa ini sekedar sampel saja nanti bisa diapikan sendiri oke seperti itu ya cara membuat detailnya ini tinggal kita copy juga oke kita kasih nama detail fondasi 1 ini perkecil detail fondasi batuk kali 1 detail pb1 2 oke detail fondasi 2 oke saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat silahkan teman-teman diulang-ulang dan diperhatikan oke assalamualaikum warahmatullahi merahmatullahi